Halo, selamat pagi, selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel kita ketemu di bulan baru, bulan Oktober, welcome Oktober nah, untuk minggu ini, di minggu pertama bulan Oktober kita akan bahas weekly market outlook seperti biasanya dan kita akan mulai dari market gold untuk market gold, kita perhatikan time frame day ini terlebih dahulu dari time frame secara daily kalau kita lihat secara grafik, secara Ichimoku, maka ini artinya masih beris kebetulan dari minggu lalu, ini gold jatuh terus dan saat ini, kita masuk di area 1846 so, personally, saya bakal share view saya dan pendapat saya outlook untuk gold dan beberapa market time-nya di video kali ini kita mulai dari yang pertama, yaitu gold untuk gold, harga sekarang 1846 di hari Senin pagi ini dan disini saya menandai dua kotak ya, kotak yang warna biru dan kotak yang warna hijau yang dimana dari dua kotak ini, saya expect harga bakal bereaksi dan sekarang kita udah masuk di kotak yang warna biru dan kita belum ada melihat reaksi apapun setelah kejatuhan ini reaksi yang saya maksud adalah reaksi untuk push ke upside kembali ya baik secara corrective ataupun impulsively ini kalau kejatuhan ini kan impulsif ya artinya dia jatuhnya kenceng dan satu arah oke, di antara dua kotak ini saya expect market bakal pushback kembali oke, namun ini belum terjadi pada pagi hari ini so, kalau kita lihat tadi ya, saya bahas secara Ichimoku, ini adalah market yang sedang bearish ya sedang bearish ke bawah oke, kita akan turun ke time frame lebih kecil 4 jam lebih dahulu, ini juga sama ya, ini juga bearish nah, saya akan balik ke daily lagi nah, di daily saya menandai dua kotak di sini ya, kebetulan kalau kita lihat untuk Senko Span ya, Senko Span berikutnya yang terendah itu ada di sini ya, itu adalah harga di kotak hijau ini so, kalaupun harga break daripada kotak yang warna biru ini dia akan ke kotak warna hijau yaitu di area 1825 sampai dengan 1809 atau 10 oke, dengan zona invalidasi ini adalah di bawah low ini ya di bawah low tanggal 28 Februari yaitu di bawah 1804 oke, nah, jadi buat teman-teman semuanya khusus di bulan Oktober ini saya melihat ada kemungkinan gold untuk bounce baik secara correctively ya, ataupun secara impulsively oke, bounce back ke arah berapa ya, ini lihat, kalian bisa lihat yang paling gampang itu adalah kita tandai ini ya, si Tenkan ataupun Kijun ya 1898 oke, 1890 atau 1900 itu adalah area di mana saya expect gold bakal bounce oke, dari harga antara reaksi di antara dua kotak ini ya, dari 1809 sampai dengan 1825 atau dimulai dari 1830-an oke, nah, namun bukan berarti kita harus langsung buru-buru buy di area ini, enggak, cuma saya kasih tau outlooknya ya, bahwasannya di kedua kotak ini kita bakal expect adakan ada reaksi untuk bounce back ke atas dan invalidasinya itu adalah di bawah harga low 28 Februari 1804 oke, kita bisa turun misalkan ke time frame 4 jam oke, 4 jam tadi udah dibahas ya kita ke 1 jam nah, di area 1 jam ini market terus membentuk lower low, lower low, lower low, lower low, dan lower low oke, artinya trend penurunan ini masih cukup kuat namun saya expect sekali lagi di antara kedua kotak ini yang berwarna biru ataupun hijau market bakal bounce oke, kenapa? karena indikasinya diperlihatkan oleh MACD ini sudah mulai terjadi divergensi oke, so, untuk bulan Oktober ini saya expect gold untuk bisa bounce back ya nanti juga saya akan bahas dikit tentang dollar index ya karena secara pergerakan, secara pola dollar index juga mendukung gold untuk bounce oke, jadi buat teman-teman semuanya ya, kos padai area 1835 1825 sampai dengan 1809 itu adalah area-area untuk untuk kalian bisa ngambil posisi pay oke nah, jadi buat teman-teman semuanya kalau pertanyaannya adalah kalau misalkan harga gak langsung turun dia malah naik dulu untuk turun berikutnya maka kalian bisa ambil posisi jual juga ya ya, namun posisi jual disini hanya akan diambil apabila terjadi yang namanya rebound terlebih dahulu tanpa break low disini ya, tanpa buat new low lagi ya, terjadi rebound kalian boleh ambil posisi sell dari tempi 1 jam itu ya, adalah 1860 ya, 60 62 ya 62 oke, 1860-an ya, any rebound kesana kalian boleh ambil posisi jual oke turun diantara 1835 kalian boleh take profit 1820 25-an sampai 009 itu adalah area yang dimana kita harus sudah seharusnya look for buy oke oke, itu tadi untuk market goal ya kita next akan ke market oil oke, ini adalah market US oil time frame daily oke, ini adalah time frame daily nah, dari time frame secara daily minggu lalu saya salah ya, dimana saya expect harga drop namun sifatnya korektif dan ternyata harga bounce lebih tinggi daripada hike sebelumnya yaitu di 9262 dan sekarang harga jatuh kembali 991 cara pandang saya adalah saya akan change view saya dari Paris menjadi bullish oke dan dimana minggu ini saya akan lebih cenderung untuk look for buy atau ngambil posisi beli ya karena saya lihat risk and rewardnya juga lebih bagus oke nah, belinya itu gimana oke saya akan ini saya tutup dulu untuk Ichimoku oke disini saya ukur kemarin dia break low yang disini kemudian permasalahan berikutnya adalah harga tidak jatuh malah bounce dan close di atas daripada hike sebelumnya yang disini oke dan disini harga mulai terkoreksi harga koreksi ini saya tidak lihat sebagai reversal belum oke karena kalau dia reversal dia harus break yang di bawah ini ya atau untuk bigger corrective structure break low yang disini yaitu di harga 88.15 oke justru ini akan menjadi zona invalidasi saya untuk plan bullish minggu ini oke dan sekarang kita sudah terkoreksi di 61.8 area 61.8 pada hari jumat lalu dan harga sedikit lebih tinggi personally saya akan look ya untuk buy oke di area mana di area sekitar ini 90.20an sampai dengan 89.60an atau 70 dengan stop loss di bawah 88.15 kembali harga naik personally sih saya expect di atas 94 ya atau kita bisa lihat 95 namun at least kalian bisa close di antara 94 sampai dengan 93 oke jadi saya rasa risk and rewardnya kalian bisa hitung sendiri itu cukup bagus di atas 1 banding 2 oke jadi untuk US oil ya sekali lagi trendnya itu adalah trend bullish ya kalau secara daily itu bullish oke dan kita sudah di area di bawah area 50 back ya oke dan sudah koreksi 61.8 sabar dulu kalau saya personally saya akan tunggu antara area sekali lagi 90.20an atau 30an sampai dengan 8, 9, 60an atau 70an itu adalah area buy saya atau di kotak warna hijau oke itu untuk minggu ini saya akan lebih nyaman untuk buy karena minggu lalu saya juga sudah salah dan saya tidak expect dia break di atas ini dan dia ternyata break di atas ini ini mengubah view saya secara keseluruhan dari baris menjadi bullish oke next kita akan ke market lainnya saya akan bahas market USD Yen oke untuk market USD Yen kalau kita lihat time frame secara daily kalau kita perhatikan Ichimoku doang jelas ini adalah bullish namun kalau kalian padukan dengan nama MACD MACD ini sudah kasih tanda oke hati-hati tandanya ini adalah hati-hati market berpotensi ending karena kalian bisa lihat ya ini saya jelaskan seperti begini pandangan saya oke ini adalah up tahun-tahun lalu ini up lalu drop drop ini dia sudah kasih indikasi karena ini daily tidak kejadiannya tidak langsung kelihatan drop drop ini adalah satu indikasi harga bakal drop lebih jauh lagi oke nah drop di sini impulsively oke kita mengalami koreksi di sini oke kita mengalami koreksi di sini nah sepanjang harga tidak break di atas daripada high di sini maka kita bakal punya another drop seperti di sini ya another drop begini oke another drop begini dan target saya adalah di bawah 1,27 personally ya untuk medium term sampai kepada long term oke nah khusus minggu ini saya akan lebih perhatikan market ini kenapa karena ini sudah semakin mendekati harga 1,51,9,4 oke so anytime market menurut saya bisa drop ya bisa drop oke itu yang sudah saya tunggu dari sekitar 1 sampai 2 bulan yang lalu namun belum terjadi dan di sini kita bisa lihat ya 1,49,4 70 pagi ini dan saya sebenarnya personal list sedang menunggu sekali lagi di antara time frame daily ataupun 4 jam ya terutama kalau dia ada break high close 1,50 1,51 ya di atas 1,49 1,50 1,51 apabila terjadi namanya candle engulfing secara beris baik di time frame daily atau 4 jam saya akan coba enter posisi sell dengan stock loss atau invalidation adalah di atas 1,51 9,44 oke tinggal kalian ukur risknya ini berapa persen dari equity kalian oke dan minimum ya saya akan incar untuk jangka pendek adalah di sini oke di sekitar ini harga low nya berapa ini harga low nya adalah 1,37 jadi 1,40 sampai 1,37 itu adalah target take profit saya dan risk and reward nya ini sangat bagus sekali untuk saya oke so personally saya akan pay attention closer untuk market ini dan mudah-mudahan ya kalian juga bisa ngikut ya untuk yang potential downward movement ini oke next saya akan bahas tadi saya janji untuk bahas DXY atau dollar index yang dimana dollar index juga mendukung pergerakan turun di sini untuk USD dan tadi saya katakan untuk bulan Oktober ini kemungkinan besar kita akan lihat setelah penurunan daripada gold gold juga berpeluang up jadi start dari bulan ini di bulan Oktober ini kita akan bahas ini adalah DXY atau dollar index jadi bagi yang belum tahu dollar index kalian bisa search di google dollar index itu apa dollar index secara singkatnya itu adalah nilai rata-rata dari mata uang USD terhadap para rivalnya oke terhadap para rivalnya jadi buat teman-teman semuanya di sini ini saya mau gambarkan ya oke nah ini saya mau gambarkan begini nah secara secara medium sampai kepada long term ini up lalu dia jeblok jeblok low dari patah di sini oke ini mengindikasikan perubahan arah ini terjadi lower height ya lower height ini terjadi higher 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 height oke namun kita akan masuk di dalam zona kotak ini dan saya personally tidak expect untuk dia untuk break di atas ini 108 108 106-107 kalaupun harga naik ya itu adalah awal untuk kejatuhan daripada ini ya daripada si dollar ya untuk bulan ini oke bisa saja minggu ini atau minggu depan tapi at least saya personally saya lihat untuk di bulan ini bisa terjadi oke jadi personally kita bisa lihat ini adalah struktur downtrend ya struktur downtrend up di sini bakal disusu oleh downward seperti ini minimal ya downward seperti ini or even ini karena kenapa untuk downward ini kita belum memiliki downward berikutnya jadi diantaranya ini adalah koreksi jadi saya lihat ini adalah impuls turun dan kita bakal punya impuls turun berikutnya oke jadi untuk dollar index apabila kita sinkronkan dengan tadi persepsi saya tentang gold yang bakal up kemudian si USDN yang kita perkirakan atau kita lihat secara pattern secara indikator ya juga ada kemungkinan besar dia bakal koreksi kita sinkronkan dengan dollar index ya jadi saya rasa ini semua sinkron dan kita tinggal tunggu dan kita tinggal lihat oke bukan berarti kalian kita harus langsung oh dollar bakal down kita langsung jump in untuk masuk idealnya adalah ketika harga masuk dalam kotak ini warna biru ini disini kita akan menunggu reaksi dollar untuk down oke i think that's it ya ini kalian juga bisa lihat sekali lagi ya ini dia up dia drop ya dia tutup candle yang hijau ini namun dia gak langsung drop harga drop terbentuk tail week panjang ini jadi harusnya ada sedikit push up lagi higher high daripada sini itu lebih bagus jadi kita bisa dapat harga untuk USD lebih tinggi untuk sell dan dollar dan untuk posisi emas ya juga kita dapat harga lebih rendah untuk buy oke so itu outlook saya untuk minggu ini kesimpulannya adalah potensi dollar untuk melemah jadi kita bisa sell di USD kita bisa buy di commodities seperti emas ya dan sekali lagi untuk oil saya akan prefer untuk buy daripada sell untuk minggu ini dengan stop loss atau invalidation di bawah 88.15 oke i think that's it i'll see you on the next update all the best for your trade see you again soon bye bye